KERUKUNAN ANTARUMAH BERAGAMA Dalam pandangan agama Buddha, perlu diketahui apa sih definisi dari kerukunan itu sendiri? Kerukunan ialah hidup damai dan tenteram saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda Kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan Membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diakini oleh masing-masing masyarakat Dan kemampuan untuk menerima perbedaan Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada Dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial Yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan Berdasarkan pemampuan tadi Maka pengertian dari kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana Angkar umat beragama dapat saling menerima Saling menghormati keyakinan masing-masing Dan saling tolong-menolong Serta bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama Bagi bangsa Indonesia sendiri Pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental Agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun Telah dilakukan oleh para founding fathers republic Indonesia Pilar-pilar itu terdapat dalam dasar negara NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang menerang seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu Agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai dengan moto negara Yaitu menikah ke walaika Jaminan konstitusi terhadap kelepasan beragama di Indonesia Ditegaskan dalam pasal 28 E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Kedua ayat itu menyatakan bahwa Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat memeluk agamanya Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan Meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya Jaminan ini diperkuat lagi dalam pasal 29 ayat 2 Punya Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Nah setelah kita membahas mengenai kerukunan di Indonesia dan kerukunan itu sendiri Perlu kita bahas mengenai inti dari video ini Yaitu kerukunan antarumat beragama dalam pandangan agama Buddha Akan saya awali dengan sebuah ketipan yang berisi Bila kita menghormati agama kita sendiri Janganlah lalu mencemulohan dan menghina agama lain Seharusnya kita menghargai pula agama-agama lainnya Dengan demikian agama kita akan berkembang Kutipan barusan merupakan penggalan dari isi prasasti Batu Kalinga 22 Yang merupakan dekret dari Raja Asoka Selain dari kutipan tadi Perlu kita ketahui juga tentang saraniya damasuta Agar kita sendiri senantiasa saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati Menunjang untuk saling ditolong Untuk ketiada cekcokan, kerukunan, dan kesatuan Yaitu dengan 1. Mengembangkan cinta kasih dalam pikiran 2. Mengembangkan cinta kasih dalam ucapan 3. Mengembangkan cinta kasih dalam perbuatan jasman 4. Mengembangkan sila 5. Mengembangkan caga 6. Mengembangkan panya Demikianlah tugas video ini saya buat Sekian dan terima kasih akan saya tutup dengan Namo Sangyang Ade Budaya Namo Budaya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati